Pemirsa sebuah draft susunan Kabinet Prabowo Gibran beredar di media sosial. Sejumlah tokoh dan elit partai masuk dalam daftar pemirsa. Elit Partai Gerindra angkat suara. Presiden terpilih Prabowo Subianto pemirsa disebut telah melakukan pembahasan kabinet dengan wakil Presiden terpilih Gibran Raka Bumingraka dan petinggi Koalisi Indonesia Maju. Sejumlah tokoh dan elit partai politik masuk dalam draft Kabinet Prabowo Gibran 2024-2029. Draft Kabinet itu tersebar luas di media sosial, salah satunya lewat platform ex-Twitter. Susunan nama ini dirangkum dari tangkapan layar sebuah pesan WhatsApp yang lebih dulu beredar. Draft Kabinet ini beredar menjelang rapat pimpinan Nasional Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Gerindra, Habibur Rohman, menyatakan tak ada pembahasan soal kabinet. Jadi sempat di dalam bahas ini gak terkait dengan kursi Menteri soalnya ini ada beberapa yang viral di media. Pak Dasko jadi setkap. Nah ini ada tangkapan gak? Itu bener gak? Gak, gak dibahas tadi. Gak dibahas? Tidak dibahas. Tapi apakah ada pembahasan terkait dengan kursi tersebut? Oh enggak, gak ada. Tidak ada pembahasan. Oke? Ya? Oke. Sementara Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mendengarai, Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah membahasnya dengan wakil Presiden Gibran Raka Bumingraka dan petinggi koalisi. Sudah, saya terus-terusan tidak terlibat banyak, tidak tahu banyak, karena itu wawenang atau hak berogatif sepenuhnya dari Pak Prabowo. Bahwa Pak Prabowo sudah mengajak ngomong dengan orang terbatas, saya kira iya, dengan Mas Gibran, dengan partai-partai koalisi ya. Tapi seberapa jauh intensitas dan hasil dari pembicaraan tersebut, saya tidak ikuti. Siapa saja yang akan diploting untuk menjadi Menteri A, untuk posisi B, saya tidak mengikuti. Berarti sejauh ini hanya masih, berarti ini tidak valid ya Pak yang berada di sosial media? Iya, saya tidak begitu paham apakah itu valid atau tidak, tapi saya tidak paham. Karena itu menjadi hak berogatif Pak Prabowo. Pak Prabowo ngajak ngomong dengan orang terbatas, dan saya tahu tetapi apa hasilnya saya tidak mengerti sama sekali. Draf susunan Kabinet Prabowo Gibran beberapa kali beredar dengan pergantian sejumlah nama dan posisi. Sejauh ini, Partai Gerindra menganggapnya sebagai dinamika dan aspirasi masyarakat menjelang pelantikan Prabowo Gibran 20 Oktober mendatang. Tim TV One mengabarkan.